Ya, Bismillahirrahmanirrahim Gini aja Gambarnya sangat mungkin kurang jelas gitu ya Seadanya sebisa yang bisa digambar Tapi semoga penyampaiannya bisa menyampaikan di si gambar Gambar pertama itu maksudnya adalah Semua koordinator ini gitu ya harapannya Kalau sekarang kan Pak Rizky, Bu Konita udah biasa ya Jadi pembicara gitu kan dimana-mana Nah ini harapannya ke depan Karena ini koordinator, subhanallah, orang-orang berkualitas gitu ya Yang sebenarnya ke depan Pak Fajar bisa jadi pembicara keuangan Pak Puji bisa jadi pembicara perpustakaan gitu ya Pak Huseini gimana mendesain pelatihan Pak Reza, Pak Dudut, Bu Ani bisa menjadi Trainer-trainer di bidang pengembangan pembelajaran gitu ke depannya Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang Ya ke depan kita menjadi lebih ya peningkatan karir gitu ya Menjadi pembicara-pembicara yang kemudian dengan membawa nama sahabat alam gitu ya Mengembangkan lebih besar lagi sahabat alam ini Kemudian gambarannya ini juga 5 tahun ke depan gitu kan di lahan yang baru Gambar yang kedua adalah itu saung-saung Sebenarnya pengennya gitu ya pengen gambar saung-saung Bengkel kreativitas Saya kebayang sekolah itu punya Bukan kelas-kelas yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 saja gitu ya Tapi ada misalkan ini saung untuk anak-anak yang punya skill Mau di bidang bengkel misalkan Ini saung ada untuk anak-anak yang Perempuan yang misalkan mau belajar jahit Mau belajar masak gitu ya Ada yang bisa disebut istilahnya bengkel kreativitas gitu Ya jadi ada skill-skill juga yang terbangun Misalkan bisa anak-anak dari kelas 4 sampai SMP gitu ya Kemudian untuk gambar ketiga Ini sebenarnya tadi tuh niatnya mau gambar kebun Tapi gak bisa gambar apa ya Bingung gitu Jadi harapannya juga ke depan sekolah punya lahan kebun yang luas Yang itu pengelolanya ada tersendiri gitu ya Yang istilahnya ya benar-benar menghasilkan Anak-anak yang kelola, anak-anak yang belajar gitu ya Dan juga menghasilkan Kemudian gambar keempat itu baru tergambarnya Gor Itu sebenarnya ada pengen ada di dalam gor lapangan basket Lapangan bola, bapak bulu tangkis gitu ya Tenis gitu Untuk memenuhi juga kebutuhan anak-anak kita Dengan berbagai macam Olahraga dan outbound gitu ya Sebenarnya mau gambar outbound juga Kemudian gambar kelima Ini bangunan besar gitu ya Bangunan besarnya adalah Mini market Bukan mini market lagi ya kalau besar tuh Apa? Supermarket ya Ya pengennya gitu Jadi bukan koperasi Hipermarket Jadi namanya bukan koperasi lagi Tapi sekolah sudah punya Hipermarket Kalau kata bu Connie tadi Kemudian gambar keenam Itu gambar anak lagi mengaji Jadi pengen sekali ke depan sekolah juga punya pusat untuk tahfiz gitu ya Tahfiz anak-anak Jadi subhanallah kalau mengingat bahwa kemudian Apa? Tentang kemuliaan Al-Quran gitu ya Gimana orang yang dekat Al-Quran itu kemudian banyak keberkahan gitu ya Di sekelilingnya gitu ya Maka insyaallah ketika kita juga Meutamakan anak-anak ini untuk bisa dekat dengan Al-Quran Menjadi anak-anak menghafal Al-Quran Insyaallah keberkahan itu juga akan terus mengalir gitu ya Di sekolah kita nantinya gitu Kemudian gambar ke tujuh Itu tujuh dan delapan ini goal yang saya inginkan di akhir juga gitu ya Gambar ke tujuh itu bahwa semua itu lingkaran Sebenarnya mau gambar orang-orang gitu ya Di dalam lingkaran itu Jadi semua orang gitu ya Di sahabat alam mulai dari guru, siswa, orang tua Itu saling bergandengan tangan Gimana kita membuat sekolah ini menjadi sekolah yang Istilahnya semuanya terlibat Semuanya saling bermanfaat Mengembangkan sekolah ini untuk seluas-luasnya kemanfaatan umat Yang ke delapan arah dari kemanfaatan itu adalah Ada sebuah wadah di sekolah Yang itu menaungi menjadi wadah untuk anak-anak kurang mampu Yatim piatu Yang mereka bisa bersekolah di sekolah kita Tanpa kemudian ada beban biaya dan lain sebagainya gitu Jadi ada wadah yang mewadahi mereka Insyaallah itu mimpi dari saya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!